Pemirsa proses pencarian dua anak yang diduga hanyut tenggelam di sungai Kelingi kamis pagi lalu melibatkan tim Basarnas, tim Tagana, pihak kepolisian, bahkan warga setempat turut ikut mencari. Hingga tadi siang proses pencarian masih berlangsung. Kamis pagi 10 September 2020, warga Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Geger, telah menerima kabar hilangnya dua anak yang hanyut di sungai Kelingi. Tim Tagana beserta Basarnas kepolisian dan warga setempat langsung melakukan proses pencarian di tempat kejadian. Hanyutnya dua anak malang tersebut, hingga sekarang belum juga ditemukan keberadaannya. Kabit Linjam Sos, Pausi menyatakan selama proses pencarian pihaknya hampir tidak ada kendala. Namun pagi ini air sungai agak naik. Tim dari Tagana yang diturunkan untuk proses pencarian itu ada 20 orang. Ia mengakui pihaknya telah melakukan pencarian dari semalam hingga pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi ini ada sedikit air agak naik hari ini. Karena pengaruh hujan semalam, jadi mungkin itulah kesulitan untuk ditemunya. Banju agak besar berbanding dengan yang kemarin.